...sebelas kali setelah selesai sholat atau dibaca ini juga banyak-banyak juga boleh Bang Egy dan sebagainya semuanya Ya Karim, Ya Wahab, Ya Rezaq, Ya Fatah, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mutafaqnil jadi ada tujuh asma'ul usna' ini yang boleh diulang-ulang dan insyaallah di bulan Safar ini bagi kita yang mau perbanyak amalan ini Allah akan berikan kita rezeki yang berkah jadi ini salah satu trik terakhir kita dari Ra Safar agar semua sobat kreatif mungkin dapatkan rezeki yang berkah Amin kalau misalnya malam ini belum ada yang hubungi Bang Egy berarti perusahaan terbang Egy aduh, ini amanah sebenarnya saya, kalau Ustadz bisa membaca tadi itu sebenarnya aura-aura saya itu cabut aduh aura antara anmut, ada yang sangat amut aura saya, oh ya Ustadz, saya ini amanah gitu kalau dari omongan mungkin orang tidak begitu merasa ataupun ah gak mau ambil pusing tapi sebenarnya itu akan begitu kalau udah diamanahin kan kayak jadi PR besar karena kan sebelumnya juga Ustadz udah pake amanah saya yang aneh jadi ini satu tanggung jawab juga sahabat kreatif ya segera kamu bisa gunakan kamu jangan jauh-jauh dari 0811 biar saya kasih gitu ya maksudnya biar terrealisasi gitu jalan jauh-jauh dari nomor handphone 0811 6715952 sahabat kreatif karena kita langsung akan memberikan buat para mahluk Allah insya Allah malam hari ini akan diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah dengan mempunyai trik memperoleh rezeki yang lebih berkah di bulan apa Ustadz? bulan safar safar ya jangan lupa safar dari lima safar tadi dari lima huruf tadi juga kita sudah menemukan trik-trik yang ada kemuliaan di dalamnya yang sudah ada penofon padahal belum ada soal loh ini keren banget nih ya saya langsung angkat saja daripada nanti kita sudah melayangkan soal tapi orangnya gak tau kemana ya ya kita langsung angkat saja langsung halo assalamualaikum ternyata cuma misko Ustadz itu bukan terputus ya karena baru no phone gak mungkin terputus kita punya pertanyaan yang pertama adalah Ustadz silahkan Ustadz pertanyaan pertama ya halo assalamualaikum walaikumser iya dari siapa gimana? dari Ika di Hangu Tengah Ika di Hangu Tengah? iya seberapa sering kamu mendengarkan Pro 2? selama ada waktu selama ada waktu alhamdulillah kamu nih mahasiswa ya atau apa? kerja oh sudah kerja baiklah ada Ika di Hangu Tengah ya tadi ya? iya Ika di Hangu Tengah silahkan pertanyaannya Ustadz iya luar biasa Ika makasih banyak sudah nyima RRI Pro 2 mudah-mudahan kita bisa dapatkan rezeki yang berkah malam ini amin itu Ika juga nah pertanyaannya cukup gampang sekali Ika bagian nyima dari pertama nah kita memang saat ini berada di bulan Safar ya nah pertanyaannya gampang sekali bulan Safar itu adalah bulan keberapa dalam penanggalan kalender hijriyah kita saat ini iya bulan keberapa bulan keberapa secara kalender hijriyah iya kalau kita tahu bulan Muharrem itu yang pertama bulan Safar itu bulan keberapa gampang banget ayo Ika bulan pertama bulan sekarang bulan kedua bulan Safar iya alhamdulillah iya ya berarti nyima ya dari pertama menyimak dan dia mungkin tahu juga nih karena gampang sekali setelah Muharrem pasti Safar dan kita lagi ngebahas bagaimana mendapatkan rezeki yang lebih berkah di bulan Safar ini iya Ika di Hangu Tengah nanti di ujung acara bisa atau bisa nelfon kembali ke sini ya oke iya oh mau nanya yang masa kan surat yang yang satu oh iya oh iya kurang jelas boleh di urang yang ayat-ayatnya iya oke boleh kita ulangin kembali iya ditutup dulu Ika ya ya oke makasih oke terima kasih ya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 25 ribu pertama sudah melayang ke Ika di Hangu Tengah ya kalau kamu mengaku-ngaku Ika gak bisa karena saya sudah mencatat 3 digit terakhirnya iya betul karena saya kurang fokus tadi Ustaz iya betul teleponnya jauh makasih minusnya jauh jadi nanti Ika benar nanti Ika di ujung acara telepon lagi ya biar kita calling-callingan baru satu penelpon Ustaz ada dua pulsa lagi masing-masing 25 ribu ya yang bisa dibagikan untuk dua penelpon yang benar nanti kita akan sedikit membahas mengenai surat Yasin tadi ayat-ayat yang mana saja karena tadi jujur Ustaz juga ngomongnya juga agak cepat kenapa mengejar waktu juga iya mungkin bisa di review ulang Ustaz iya betul untuk surat Yasin tadi surat Yasin 41 itu kita kalau yang ayat-ayat diulang yang pertama surat Yasinnya ayat-ayat pertama sebanyak 7 kali Ustaz iya sebanyak 7 kali nah posisi apa posisi ini diulang 7 kali Yasinnya 7 kali sambil dinyatkan di Yasin itu tentang apa niat kita jadi kalau posisi kita tadi mohon maaf seperti Bang Egy tadi kepengen alfad atau pengen kurus bisa jadi bisa jadi karena dengan kurus kita lebih sehat kita jadi gerak gampang kemana-mana rezekinya juga makin halal luar biasa jadi posisi Yasin di Yasin 41 itu di Yasin pertama di 7 kali itu diniatkan namun arti untuk kurus iya di posisi itu waduh kebawa yang kedua Ustaz yang kedua ayat kedua Zalikata Kedihirul Azizul Alim yaitu ayat ke-28 nah ayat ke-28 dari ayat pertama Yasin tadi kita melangkah ke ayat ke-28 berapa kali disebut Ustaz? Zalikata Kedihirul Azizul Alim itu pertengahannya sebenarnya pertengahan ayatnya yang diulangnya 14 kali 14 kali ini di pertengahan ayat 28 yang kan dibaca dari pertama ayat 28-nya ingat Zalikanya itu 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 kurus itu sehat itu mobil itu umroh ini sebanyak 14 kali sebanyak 14 kali ini catatannya ada di Egy nanti bisa nanya langsung yang tau WA-nya itu gampang lah ya biarin di isim juga bagi-bagi dan siapa yang amalkan ini siapapun yang amalkan Ika yang amalkan pahalanya untuk Egy Alhamdulillah ya Allah semoga istanahnya dapat ya tapi istanahnya harus duha dulu insyaAllah oke yang ketiga yang ketiga ayat ke-58 58 salam qaulamirra'birra'id itu satu ayat langsung itu diulang 16 kali ini satu ayat langsung diulang sebanyak 16 kali yang terakhir ayat ke-81 81 ya ayat ke-81 awal isal ladi khlaqqa sama wadil arba biyaqa do'ala'ayya khuduqamirra'um bala bala yang benar itu diulang 4 kali ayat ke-81 ya jadi ayat pertama ayat 28 ayat 58 ayat 81 terakhir terakhirnya 83 oh terakhirnya 83 2 ayat sebelum terakhir ini ada 41 Yasin 41 khasiat mendapatkan keberkahan jadi 7 tambah 14 tambah 16 tambah 4 sama dengan 41 ika dan sahabat kreatif semuanya bisa dapatkan keberkahan rezekinya jangan lupa sahabat kreatif kamu berbagilah sama yang membutuhkan biar ngalir terus jadi kontinuitasnya itu tinggi jadi silahkan share saya sudah tahu ceritakan ke yang lain-lain jangan lupa subscribe di channel youtube nya Ustadz Mirza Gunawan oke pulsa 25 ribu yang kedua nih sahabat kreatif ya kita punya pertanyaan atau tunggu penelpon dulu Ustadz kasih pertanyaan langsung semoga beruntung ya bismillahirrahmanirrahim pertanyaan yang kedua untuk kuis kita malam hari ini adalah kita tahu dari Safar S pertama adalah sholat tadi kita bahas salah satu sholat yang itu gampang banget iya yang membawa rezeki sholat apakah itu jadi gampang kali yang keduanya dan lebih bagus lagi kalau disebutkan sampai top up nya seharinya berapa kali oke gampang sahabat kreatif ya yang kedua itu sholat apakah yang analogian dengan sholat pembawa rezeki iya S pertama tadi monggo sudah ada yang nelfon kita coba untuk penelfon kedua malam hari ini halo assalamualaikum waalaikumsalam iya hai dari siapa dimana nilam iya bunda nilam oh bunda nilam oh bunda ini alhamdulillah bunda nilam di uten bayi ya ini ujungnya 312 kampus saya 317 jalan timoho dulu Yogyakarta ingat kalau udah ngomongin timoho 317 karena kan awalnya radio kampus jadi itu disebutinnya call stationnya GSI FM timoho 317 ini 312 nomornya terakhir bukan radio kampus bukan radio kampus bukan radio kampus oke iya bunda nilam kita dengarkan pertanyaannya dari langsung Ustaz Yudzakunawan yang akan memberikan pertanyaannya silahkan Ustaz baik terima kasih bunda nilam yang sudah menyimak dari tadi safar yaitu singkatan dari 5 aktivitas yang membawa rezeki kita yang berkah yang pertama yaitu S bahan S ini adalah suatu sholat yang kita analitikan dengan sholat pembawa rezeki apakah nama sholat tersebut bunda nilam? itu langsung dijawab ini ya ini langsung banyak orang yang melaksanakan kembali sholat tuh hanya jangan cuma itu Ustaz ini gampang banget ya top upnya tadi ya benar gak mesti full mungkin bunda nilam ingin sedikit menambahi bagaimana cara kita untuk bisa nge-fullin sholat doa itu ada berapa rakan maksimalnya minimalnya berapa itu gampang sekali ini udah benar nih jawabannya udah benar nih bunda cuma kasih sedikit iya lebih ada dua dimulai minimal dua 6 10 12 alhamdulillah alhamdulillah oke bunda disimak ini ini ataupun sudah mulai dijadikan good habit ya kayaknya nyamuk ngerti yang mahimah ya dari tadi tanya sama kak yuna kan ahah malam ini oh sudah menunggu sudah menunggu malam jumat alhamdulillah punya komunitas tersendiri ya alhamdulillah bunda nila nanti telfon lagi kesini ya ya insya Allah oke thank you bunda nila assalamualaikum alhamdulillah iya alhamdulillah gak jadi buat saya oke iya semoga abah nanya langsung udah penokong lagi nih ustaz oh ini orang sering-sering kayak begini jangan terdengar kita rame nih oke langsung kita angkat sebelum keburu ditelfon oleh orang lain halo assalamualaikum iya cewek semua ya ternyata ya dari siapa dimana di putri di putri di Hagutengah ini bukan Ika yang tadi kan bukan kenapa iya 7-20 karena kan kita kan bagi-bagi berkahan ya jangan orang yang sama oke putri di Hagutengah kamu umurnya berapa 21 oke sekarang aktivitasnya apa nih kalau gue udah tau oh sudah bekerja oke putri di Hagutengah ya pertanyaan ketiga ustaz silahkan luar biasa jadi memang ini pertanyaan terakhir terakhir semoga hokinya buat putri juga luar biasa alhamdulillah dan kerjanya jadi lebih berkah insya Allah amin amin ya Allah kalau kita nyimak dari tadi bang Yagi ada 5 trik untuk dapatkan rezeki berkah yaitu Safar pertanyaan pertama tadi S pertama sudah kita bahas itu sholat Tuhannya yang kedua ada satu surat di Al-Quran yaitu A yang kedua surat ke 56 tadi yang ayatnya 96 ayat yang bisa diulang satu kali untuk tidak miskin 14 kali selah asal untuk kaya dan 41 kali selama 41 hari untuk dapatkan rezeki langsung langsung surat apakah tersebut iya surat apakah surat apa alhamdulillah alhamdulillah ini kalau mau diamalkan enggak pakai ayat dia full ini sebanyak 94 ayat oke surat ke iya semoga diamalkan selamat 23 di Agu Tengah pulsa 25 ribunya nanti aku langsung kilim ya tapi nanti sesudah iya nanti telfon lagi ke sini biar kita calling-callingan ya oke sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Alhamdulillah seru dan pertanyaannya tuh jawabannya tuh enggak pakai mikir mereka langsung lugas jangan telfon lagi karena cuma tiga aja cuman enak maksudnya berarti nyima berarti nyima kalau ada yang cuma telfon pertanyaannya apa tapi dia enggak tahu dari tadi kan kadang-kadang enggak nyambung juga bener langsung ada penelfon lagi langsung ditutup Ustaz begitu saya bilang sudah ada tiga penelfon nanti insya Allah minggu depan semoga kita dapat keberkahan lagi yang enggak hanya ada di bulan safar dari Ustaz Birja kalau dari Allah tetap bulan safarnya cuma satu kali setelah after Muharram bulan kedua tadi sudah ada pertanyaannya juga oke sekali terima kasih Ustaz Alhamdulillah sekali buat penyiarnya aja ini juga adalah luar biasa sekali semoga ada banyak sahabat kreatif yang lagi mendengarkan sharing time malam hari ini bersama Ustaz Mirza Gunawan sekalian kerjasama Tastafi Ketawaan Smawe dan RRI semoga bisa memberikan banyak inspirasi terutama untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT Ustaz sukses terus sehat terus dan jangan kapok terima kasih Ustaz selamat menikmati selamat menikmati